. Amar Zoni Apes, eksepsinya soal pindah perkara kasus narkoba ditolak hakim PN Jakarta Barat. Amar Zoni mengajukan pindah perkara ke pengadilan negeri Tangerang lewat eksepsi dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Barat pekan ini. Apes, eksepsi mantan suami Iris Bella ditolak majelis hakim. Kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias, membenarkan hakim menolak eksepsi kliennya. Sidang kasus narkoba sang aktor akan berlanjut di pengadilan negeri Jakarta Barat dengan menghadirkan sejumlah saksi verbal. Intinya hakim menolak eksepsi kita. Alasannya bahwa, saksi-saksinya itu ada di Jakarta Barat. Jadi otomatis, pengadilan negeri Jakarta Barat berwenang untuk menyidankan, kata John Mathias. Melansir dari video wawancara di kanal YouTube Intense Investigasi, Senin tanggal 27 Mei tahun 2024 tak ada lagi yang bisa dilakukan Amar Zoni selain menghormati keputusan hakim dan mengikuti proses hukum selanjutnya. Ya kita hormatilah. Kita harus hormati keputusan hakim. Sekarang ini, akan lanjut ke pembuktian. Pasti pada Rabu depan itu, akan menghadirkan saksi verbal. Saksi penangkapan dari Polres Jakarta Barat, ujar John Mathias. Kini, sebagai kuasa hukum, ia menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk diajukan terhadap saksi-saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang berikutnya. Tiga atau empat saksi. John Mathias mengaku siap menggali alat-alat bukti yang akan dihadirkan dalam sidang kasus penyalahgunaan narkoba dengan tersangka Amar Zoni. Sebagai informasi, ini kali ketiga ia tersandung narkoba. Kalau di BAP, kalau enggak salah antara empat dan tiga saksinya, ungkap John Mathias kepada awat media seraya menambahkan, karena perkara ini, kan yang memberatkan itu di alat bukti. Siap gali alat bukti. Dalam kesempatan itu, ia menyebut kondisi Amar Zoni sehat saat mengikuti sidang yang berujung keputusan hakim menolak eksepsinya. Bintang sinetron anak langit hadir secara daring. Dari sekian gram alat bukti yang dilakukan penyitaan sekarang akan kita gali, siapa sih yang punya alat bukti tersebut, cetus John Mathias. Hadirnya melalui layar online. Kondisinya sehat, ia mengakhiri.